Baik, mengawali pertemuan kita pada acara hari ini. Sebelumnya, mari kita haturkan panganjali umat. Om Om Swastiastu Umat Sedharma yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Yustika Astawa, dalam program acara Dharma Wechane. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai Saripati Ajaran Agama Hindu. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni Bli Chandra Prawatana. Saya pun api gak terlalu, Bli? Rahayu, Becik-Becik, Yustika. Yustika pun api gak terlalu. Astu Kare, Becik, Bli. Mogi Astu, Bli, Stadil Kenak, Rahayu. Umat Sedharma, semuanya, yang terkasih, kaum akademisi, kaum cundi kiawan. Semoga selalu sehat. Masyarakat Hindu, dimanapun berada, saya, Chandra Prawatana, kembali menjumpai Anda pada acara yang berbahagia ini. Selama 30 menit ke depan, tentu saya bersama dengan Yustika akan membericarakan mengenai Ajaran Dharma. Kali ini kita akan membahas apa kira-kira Yustika? Nah, baik, Bli. Pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan Ajaran Etika Agama Hindu, yakni berbohong. Berbohong. Iya, berbohong. Nah, sebagai pertanyaan pembuka, Bli. Apakah Bli sendiri pernah berbohong? Baik, terima kasih, Yustika. Mas Dharma yang dimanapun Anda berada, Jika ditanya tadi, apakah Bli Chandra pernah berbohong? Setiap manusia pasti pernah berbohong. Pasti pernah berbohong. Pasti pernah berbohong. Kita tidak boleh munafik. Betul, betul. Atau sering disampaikan dalam seripat diajaran agama kita, yaitu Mityacarang. Mityacarang artinya munafik. Tidak boleh kita munafik. Kita lebih baik jujur mengatakan pernah berbohong. Tetapi, dalam kesempatan ini, Yustika, apakah kita selalu berbohong? Kan itu? Apakah kita selalu berbohong? Pada saat apa kita berbohong? Itu yang kita perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada umat sedarma yang berada di rumah. Baik, Bli. Jadi, dalam ajaran agama Hindu itu berbohong itu dibenarkan atau tidak? Nah, kalau dalam ajaran kita berbohong itu dibenarkan, apakah ada sumber sastra yang mengatakan berbohong itu dibenarkan? Baik, terima kasih. Umat sedarma berbohong sebetulnya dari segi kata itu memang sangat bertentangan dengan satya atau kebenaran pun juga sering didefinisikan atau diartikan kejujuran. Memang sangat bertentangan sekali, Yustika. karena manusia itu diikat Yustika dalam sastra Sarasa Musyaya diikat oleh dua unsur yaitu sifat Dayu Isampat dan Asuri Isampat. Sifat Dayu Isampat ini adalah sifat kedewataan atau sifat yang cenderung sama seperti para dewa. Misalkan melaksanakan ajaran susila, ajaran dharma, ajaran tentang kebenaran. Kalau Asuri Isampat itu sangat identik, cenderung mengarah kepada sifat-sifat kerasasaan atau sifat-sifat Buddha. Lalu berbohong itu berada di sifat yang mana? Jelas kalau ditinggal dari Sarasa Musyaya berbohong itu tidak dibenarkan karena masuk dalam kategori Asuri Isampat. Berbohong yang dibenarkan kemudian menurut sastra Canakya Niti Sastra jadi Adiyaya 7 Seloka 12 itu dibenarkan karena Niti Sastra merujuk pada ilmu pemerintahan yang diciptakan dari sekarang oleh Maharshi Canakya Kautilya saat pemerintahan Chandra Gupta Mahurya berbohong itu dibenarkan menurut Canakya Kautilya Niti Sastra Menurut Canakya Kautilya Niti Sastra jika hidup kita itu yang dinyatakan terjemahannya jika hidup kita hanya jujur saja lurus sama seperti tumbuhan yang tidak ada batangnya membengkok kanan maupun ke kiri kita hanya lurus saja batang pohonnya seperti batang pohonnya itu hanya lurus tidak ada bengkok sama sekali tapi manusia ibarat seperti pohon pasti pernah melakukan kecenderungan atau kekeliruan nah itu terlepas dari manusia memiliki kegelapan atau kebodohan yang sering disebut dengan al-widia yaitu kegelapan atau kebodohan itu yang menyebabkan manusia menjadi lupa akan dirinya atau hakikat jadi dirinya sebagai manusia sehingga merujuk pada sastra janakia kautilia ini hidup kita tidak harus hanya jujur saja ini yang penting jadi kapan saatnya kita perlu berbohong kapan kita saatnya perlu berbohong dalam ajaran jadi kita merujuk pada itihasa itihasa adalah merupakan salah satu bagian dari kitab semerti semerti itu adalah kitab ingatan kita jadi maharasi mengingat kitab itu kemudian diturunkan kepada seluruh umat manusia kebagian itu salah satunya adalah itihasa yang tercantum dalam mahabarata mahabarata itu terbagi menjadi berapa yustika masih ingat 18 18 18 18 itu yang sering disebut dengan astadasa parwala salah satu parwala yang menyebutkan itu saat kematian drona itu di drona parwa nyatakan bahwa yudhistira sebagai salah satu panglima perang dalam barata yuda diperintahkan oleh Sri Krishna untuk berbohong kepada gurunya sendiri yaitu guru drona Sri Krishna menyampaikan wahai baginda raja yudhistira wahai saudaraku yudhistira engkau patut berbohong dengan gurumu menyatakan bahwa gajah aswatama mati disana posisinya Sri Krishna mengajarkan bahwa gajahnya yang meninggal gajah yang ditunggu aswatama yang meninggal bukan aswatamanya yang meninggal tujuannya adalah cara Sri Krishna untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada yudhistira agar guru drona secara mental dia drop sehingga drop itu menurun mentalnya sehingga tidak ada lagi spirit kekuatan untuk berperan itu tujuan daripada Sri Krishna sehingga yudhistira yang dikatakan itu adalah dharma jadi yudhistira itu adalah anak dari dewa yama yang tidak pernah berbohong sama sekali pada kesempatan berperang itu karena guru drona posisinya adalah sebagai musuhnya kalau itu maka terpaksalah yudhistira untuk berbohong atas keterpaksaan berbohong tetapi sudah dilindungi oleh Sri Krishna jadi pada posisi itu berbohongnya yudhistira sudah dilindungi oleh Sri Krishna yang tiada lain adalah awatara dari dewa wisnu turun ke dunia itu dilindungi berbohongnya demi untuk hal yang positif selain itu juga yudhistira dalam sastra agama kita disebutkan dengan panca nerda panca panca nerda kalau beli sendiri apakah pernah berbohong pernah tentunya pernah tadi beli katakan dalam acara agama Hindu itu ada panca nerda mungkin Nike bisa dijelaskan kepada umat sedarma yang ada di rumah apa itu panca nerda agar para generasi muda dan juga kaum masyarakat atau tokoh masyarakat baik yang sudah mengetahui ataupun belum mengetahui agar ajaran panca nerda itu lebih dipahami terbasi yudhistika di panca nerda umat sedarma dimanapun berada adalah lima kebohongan yang dibenarkan oleh ajaran dharma ajaran agama Hindu lima kebohongan ini tidak serta merta berbohong untuk memanfaatkan diri agar orang lain menjadi menderita atau somsara tetapi berbohong disini jauh daripada itu yaitu berbohong demi untuk kebeneran yang pertama pembagian panca nerda adalah berbohong kepada anak anak berbohong pada anak anak itu seperti apa berbohong pada anak anak misalkan anak yang masih kecil anak balita sedang sakit kita ingin memberikan obat kepada anak kita dan mau memberikan obat kepada anak yang masih kecil tentunya kita harus berbohong kita menyatakan bahwa obat ini terasa manis terasa manis terasa manis walaupun itu pahit terasa manis sambil di sebelahnya diisi atau didampingi dengan bubur kemudian diberikanlah anak kita itu obat setelah itu ini rasanya manis kalau ini diminum biar cepat sehat nanti para dewa atau ibu atau bapak sangat senang dengan 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 munak kalau minum obat ini itu berbohong kepada anak agar demi anak itu sehat itu tujuannya berbohong kepada anak anak kita misalkan beli punya anak sekarang beli berbohong demi untuk dia mau minum obat demi mau minum obat agar anak itu mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai orang tua agar anak kita menjadi sehat saat sakit itu dibenarkan dalam ajaran panca kemudian yang kedua adalah berbohong saat melakoni bisnis atau perdagangan bahkan berbohong ini dilindungi oleh ide betahari ide berdari mas melanting jadi beliau sebagai personifikasi dari Dewi Sri Dewinya kemakmuran berbohong untuk menjual barang dalam kita misalkan modalnya 50 ribu dijual 55 ribu jadi kita punya apa namanya keuntungan lagi 5 ribu itu tujuannya adalah untuk diri kita supaya bisa menjalani ekonomi atau bertahan hidup sehingga kita perlu berbohong kepada pembeli sehingga kita sebagai pedagang kita sebagai dalam istilah balanya sebagai nengahdol nengahdol langbarang bisa orang lain itu menerima menerima dan berbohongnya kita itu adalah untuk diri kita juga kemudian itu dilindungi oleh desanya yang di masyid asalkan itu dilakoni dengan ketulis ikhlasan dan dengan cara-cara yang benar cara-cara benar berbohong kita menukarkan uang dengan barang bukan kita seperti orang yang memanipulasi atau kita sebagai orang yang mengelabui orang lain atau mencuri milik orang lain sering sekarang ada peculikan dan seterusnya banyak lagi pebohongan seperti korupsi itu adalah merupakan kecorangan kecorangan itu kebohongan yang tidak bisa didolerin tapi kalau berdagang menurut panca nerta kita bersumber dari sastra berbicara saat ini itu dibenarkan untuk melakukan kebohongan kebohongan kemudian yang ketiga berbohong kepada musuh sama seperti saat Sri Krishna tadi berbohong kepada musuh contohnya berbohong kepada seorang pencuri misalkan rumah Yustika di rumah di rumah kemudian datang seseorang yang ingin melakukan pencurian atau sering disebut sebagai sebuah melakukan fitnah mau mencuri barang milik Yustika tapi Yustika disana berbohong juga bahwa di tetangganya Yustika atau rumahnya Yustika juga Yustika ada setiap 24 jam itu dibenarkan dalam ajaran panca nerta atau sastra panca nerta itu berbohong kepada musuh karena kita sudah tahu gerak-geriknya itu pencuri orang yang tidak kenal bahkan itu adalah biasanya menipu orang penipuan biasanya kan banyak di sosial media yang apa namanya silahkan sampaikan rekening saudara klik tombol ini ini pemirsa dimanapun berada ini kebohongan yang tidak bisa didolerir oleh panca nerta tapi kebohongan kita untuk mengamankan diri kita dari orang lain itu dimenarkan menurut panca nerta itu adalah musuh pencuri penculik kemudian pemfitnah kemudian pengkhianat kemudian lagi seorang yang ingin korupsi koruptor misalkan itu adalah lawannya dari panca nerta maka sekuni itu dilawan oleh Sri Krishna sekuni itu pintar cerdik tetapi tidak bisa mempergunakan kecerdikannya merbohong untuk membuat orang lain menderita tapi kan Sri Krishna ketika menyampaikan kepada Yudhishtira itu untuk kebenaran agar Yudhuryodhana Duryodhana Duryodhana juga sehingga kerajaan Nasinapura kembali dipimpin oleh orang yang berada pada jalan yang dharma yang lain adalah Yudhishtira itu pemirsa kemudian berbohong kepada pertama berbohong kepada anak-anak berbohong saat perdagang berbohong saat ada musuh kemudian yang keempat itu berbohong kepada pasangan kenapa dibenarkan kita berbohong kepada pasangan mungkin Bli bisa menjelaskan kenapa berbohong kepada pasangan itu dibenarkan menurut ajaran pancanerta berbohong berbohong pasangan dibenarkan itu karena begini pasangan kita misalkan ketika beli punya istri membuat sebuah makanan walaupun makanannya tidak lezat pacarnya istri buat makanan walaupun tidak lezat kita sampaikan itu lezat untuk memotivasi pasangan kita agar selalu membuat makanan lebih enak lagi itu berbohong untuk hal yang positif berbohong ke arah yang positif kemudian berbohong kepada anak-anak berbohong kepada saat berdagang berbohong kepada musuh berbohong kepada pasangan lagi satu tentunya ada berbohong berbohong yang dibenarkan dalam ajaran pancanerta yaitu berbohong kepada siapa tau istri kurang tau itu berbohong kepada seorang yang dianggap pencuri sama seperti musuh tetapi pencuri disini adalah pencuri apa pencuri material itu perlu dimusnahkan atau perlu ditegakkan lewat hukum-hukum yang ada terima kasih bagi umat sedarma sekalian tadi kita sudah membahas terkait dengan kebohongan yang dibenarkan dalam ajaran kita yakni mengacu pada pancanerta kita boleh berbohong yang pertama pada anak-anak kemudian yang kedua adalah berbohong berdagan diperbolehkan kemudian yang ketiga itu kepada pasangan kemudian yang keempat itu kepada musuh dan yang yang terakhir itu kepada orang sakit orang sakit itu dibenarkan orang sakit kita obatnya dibilang manis padahal itu pahit baik terima kasih beli sebenarnya saat memberikan anak obat juga itu gabungan dari pancanerta yang yang pertama ya baik nah kadang kita sering jumpai dalam kehidupan di masyarakat ataupun kehidupan kita sendiri kadang tanpa kita sadari kehidupan ini penuh dengan rasa kepura-puraan nah bagaimana beli memandang hal tersebut sebagai sesuatu atau sebagai sebuah ajaran yang dibenarkan apakah tidak kalau kita di lingkungan kalau di lingkungan masyarakat kalau di lingkungan masyarakat kita akan berhadapan kita dikenal sebagai zone politikon jadi manusia tidak bisa hidup sendiri manusia hidup berdampingan berdampingan kepada lingkungan pelingungan lama pun lingkungan manusia jadi pada saat kapan kita berbohong kepada masyarakat atau lingkungan kita pada saat seperti sekarang ini covid-19 ini kita berusaha untuk berbohong walaupun jenis penyakit covid-19 ini sangat berbahaya sekali berbohongnya dengan gimana buatlah sebuah konten-konten media yang positif selalu memotivasi misalkan selalu pergunakan masker selalu cuci tangan kemudian menerapkan yang paling penting dia hidup bersih dan sehat mudah yang paling penting itu justika adalah ayo bangun kesadaran pikiran kita selalu sehat selalu sehat selalu sehat selalu sehat selalu sehat walaupun di belakang covid-19 sangat berbahaya kita media ini patut berbohong juga kepada masyarakat masyarakat walaupun berbohong itu sering dikatakan hoax hoax itu berbohong yang sifatnya mengsensarakan masyarakat tetapi hoax di sini sebetulnya bisa dikelola kalau kita berbohongnya yang positif berbohongnya yang positif misalkan membangun sebuah berita-berita yang tidak mencemaskan walaupun virus ini sangat berbahaya sekali untuk tidak mencemaskan masyarakat itu kan termasuk berbohong juga walaupun kita tahu virusnya sangat berbahaya tapi kan itu tidak hoax tidak hoax karena untuk membangun imunitas tubuh masyarakat agar seluruh sehat dan di dalam ajaran agama ini itu dibenarkan berpikiran yang seluruh positif walaupun risikonya sangat besar risikonya sangat besar karena kita melawan virus yat bawang tan bawati apa yang dipikirkan itulah yang akan terjadi jadi kita selalu memikirkan ada virus ada penyakit yang sangat besar apalagi kita didera oleh kebohongan media yang menyemsarakan kita menyemsarakan masyarakat kita sehingga imun tubuh kita menjadi menurun lemah dan kita sakit yang dulunya tidak sakit menjadi sakit coba media itu selalu memberikan share seperti ini mendungan dharma dharma wacana membangkitkan imun tubuh yang sehat yang menyebabkan hal positif walaupun media itu berbohong berbohong berbohongnya dalam posisi virusnya ini berbahaya sekali sebetulnya tapi dia selalu membangun imun tubuh masyarakatnya selalu atau publiknya atau netizennya selalu positif sehingga netizennya selalu tidak memikirkan virus corona sehingga ada pola hidup bersih dan siap dan ini dilindungi oleh itisasa dilindungi oleh kitab itihasa mahabarata kemudian dilindungi oleh kitab rengweda yang bawantan bawati bahkan dilindungi oleh atarwaweda jadi bunuhlah musuhmu yang menderitakan menderitakan kehidupan masyarakat banyak ini menurutkan yaitu agni jiwah retah-retah jadi musnahkanlah musuhmu dan dengan cara berbohong pun dimenarkan menurut netizen cara kia kautilia netizen baik terima kasih banyak Bli tadi sudah banyak dibahas tentang kebohongan yang dibenarkan terus contoh dalam lingkungan masyarakat juga sudah tadi dijelaskan oleh yang selanjutnya mungkin ini sebagai pertanyaan penutup pertanyaan penutup mungkin karena kebentur nanti dengan waktu biar kita tidak kehabisan waktu untuk umat sedarma sekalian ini merupakan pertanyaan yang terakhir kepada Bli Chandra yakni dalam melakukan kehidupan sehari-hari tentu banyak permasalahan yang kita hadapi yang kita temui dalam hal ini solusi apa yang Bli tawarkan untuk berbohong yang dibenarkan dalam ajaran agama Hindu itu sapu nafi Bli nah ini juga sekalian menjadi salah satu closing statement Bli closing statement untuk Bli silahkan Bli terima kasih Yustika terima kasih Yustika jadi Bli bisa lanjutkan lagi mungkin ini yang terakhir sekaligus closing statement dan bisa supaya juga bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat dan juga bisa nantinya masyarakat bisa dibawa pulang oleh publik nanti biar bisa acara ini bermakna dan tepat guna tentunya jadi solusi yang Bli tawarkan jadi Bli kan menawarkan solusi dan bukan ini adalah sebuah jalan untuk mempunis sebuah jalan ini memang tepat sekali buat publik silahkan publik memfilter juga melalui WK jenananya atau pikirannya benar atau tidak solusi yang ditawarkan saat berbohong yang dibenarkan yang pertama lakukanlah pancanerta pada situasi kondisi yang terpat kapan dilakukan pancanerta itu jadi kan tadi sudah disampaikan pada aduh misi kan cedan sebuah sebuah